Menjadi kreatif adalah tentang mencipta, menghadirkan sesuatu yang awalnya tidak ada menjadi ada. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku The Creative Act, karya Rick Rubin. Buku ini membahas bagaimana kita bisa menjadi orang yang kreatif. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Kreativitas adalah keahlian penting untuk sukses di berbagai bidang. Menjadi kreatif membuat kita bisa melihat sebuah masalah dari sudut pandang yang berbeda, menciptakan ide yang segar, dan menemukan sebuah solusi. Menariknya, kreativitas bukanlah anugerah segelintir orang. Bukan juga merupakan bakat yang dimiliki seorang dari lahir. Menjadi kreatif adalah sebuah keahlian yang bisa kamu kembangkan melalui latihan. Lalu, bagaimana cara kita untuk bisa jadi orang yang kreatif? Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, apakah kamu adalah orang yang kreatif? Kebanyakan orang mungkin merasa kalau kreatif bukanlah kata yang cocok untuk menggambarkan siapa dirinya. Mereka merasa kalau kata kreatif hanya cocok bagi seorang yang menjalani peran sebagai seorang seniman, atau seorang yang bekerja di bidang kreatif. Jika diminta untuk menghasilkan sebuah ide kreatif, mayoritas orang mungkin langsung mundur teratur. Mereka merasa kemampuan untuk menjadi kreatif merupakan sesuatu yang luar biasa, dan hanya dimiliki oleh segelintir orang. Tapi, apakah kamu tahu kalau kenyataannya tidak begitu? Kreatifitas bukanlah sebuah keahlian yang langka dan sulit dimiliki. Kreatifitas adalah aspek fundamental dalam diri kita sebagai manusia. Kita semua bisa kreatif. Perlu digarisbawahi kalau kreatifitas itu tidak eksklusif kamu menciptakan sebuah karya seni. Tidak. Kita semua bersentuhan dengan kreatifitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kreatifitas mungkin bisa diartikan sebagai aksi menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Bisa artinya percakapan dengan seorang, solusi atas sebuah masalah, sebuah catatan kepada seorang teman, rute baru untuk menghindari jalanan yang macet, dan sebagainya. Namun memang, beberapa orang ada yang lebih peka pada kreatifitas daripada yang lain. Bukan karena mereka lebih kreatif daripada orang lain, mungkin karena mereka berlatih untuk memperhatikan dunia. Melatih diri mereka untuk melihat tanda yang lebih halus. Menyadari apa yang menarik kita dan mengempaskan kita dari sesuatu. Menjadi seorang seniman adalah tentang bagaimana kamu berada di dunia. Bukan seberapa produktif atau seberapa banyak kesuksesan yang kamu capai. Berikan waktu untuk dirimu tenggelam dengan apapun yang terjadi di sekitar. Entah angin yang bertiup di wajahmu, atau gesekan antara telap kaki dan lantai yang kamu pijak. Biasakan juga untuk membuat dirimu lebih sadar dengan sekeliling. Mungkin kita bisa menganalogikan sumber kreatifitas sebagai sebuah awan. Sebuah awan tidak benar-benar menghilang, namun hanya berubah bentuk. Awan bisa saja berubah menjadi hujan, lalu menjadi bagian dari laut, dan menguap kembali menjadi awan. Sama halnya dengan sebuah seni. Sebuah karya seni terasa baru karena mereka bergabung secara berbeda setiap kali mereka bersatu. Sama halnya dengan tidak adanya dua awan yang sama. Ini alasan kenapa kita bisa terhubung dalam tingkatan yang lebih dalam terhadap sebuah karya seni. Mungkin ada perasaan familiar yang datang, tapi dalam bentuk yang asing. Atau mungkin saja sesuatu yang tidak kita ketahui, hingga akhirnya kita menyadari apa yang kita cari. Sebuah potongan puzzle yang hilang. Kedua, ide kreatif ada di sekitar kita. Jika kamu punya sebuah ide yang membuatmu bersemangat, tapi tidak kamu wujudkan, tidak jarang ide tersebut bisa muncul di tangan orang lain. Bukan karena idemu dicuri oleh orang lain, tapi karena ide tersebut menemukan waktunya untuk hadir di dunia. Kita perlu melihat sebuah ide sebagai sebuah proses yang terus berjalan tanpa akhir, dan seperti sebuah eksperimen. Sesuatu yang tidak bisa kita prediksi hasilnya seperti apa. Tapi, apapun hasilnya, informasi tersebut berguna untuk eksperimen berikutnya. Ini adalah pola pikir yang perlu kamu miliki dalam menjalani proses kreatif. Kamu tidak berusaha memberikan penilaian baik atau buruk, benar atau salah. Kreativitas merupakan momen kamu bermain tanpa aturan. Pola pikir ini akan membantu kamu untuk sepenuhnya tenggelam pada apa yang kamu kerjakan. Jadi, ibaratnya kamu sedang bermain, ya untuk main, bukan untuk menang. Berusaha menghasilkan sesuatu yang sempurna justru bisa menghambat proses kreatif, karena kamu tidak lagi berkarya untuk berkarya. Untuk menghadirkan sebuah ide menjadi sebuah kenyataan, ada empat fase yang perlu kamu lalui. Pertama, seeds. Ini adalah fase di mana kamu menumpulkan ide sebanyak-banyaknya. Kamu membuka perhatianmu pada dunia, mengundang semua inspirasi yang bisa kamu tampung. Ibaratnya, kamu sedang mengumpulkan biji sebanyak-banyaknya yang lalu kamu akan tanam. Tugas kamu di fase ini bukan untuk menghakimi ide yang muncul atau berpikir soal ide tersebut. Fokusnya hanya mengumpulkan saja. Kedua, experimentation. Ini adalah momen di mana kamu bermain dengan ide tersebut. Kamu mulai memilah-milih mana ide yang punya potensi paling besar. Ketiga, crafting. Ketika kamu sudah mengumpulkan ide sebanyak-banyaknya, bereksperimen secara bebas, lalu tahu ke mana harus melangkah, nah, di fase ini baru kamu membentuk ide tersebut pelan-pelan untuk mewujudkannya. Terakhir, completion. Ini adalah fase terakhir yang seringkali dibantu dengan sebuah tengkat waktu di mana kamu harus mewujudkan ide tersebut menjadi sebuah kenyataan. Fase ini biasanya hanya fokus menyempurnakan apa yang sudah kamu buat. Artinya, ini adalah hasil terbaik yang bisa kamu buat. Fase ini bukan soal menemukan sesuatu atau menciptakan sesuatu karena sudah kamu lakukan di fase sebelumnya. Ketiga, tips untuk jadi kreatif. Bagaimana caranya untuk jadi kreatif? Pertama, luangkan waktu untuk kreativitas. Langkah awal untuk jadi kreatif adalah meluangkan waktu untuk sesi kreatif. Kreativitas membutuhkan perhatian yang fokus, sesuatu yang sulit dicapai dalam jadwal yang padat. Jadi, kamu perlu meluangkan waktu. Sebagai contoh, penulis yang merupakan produser musik terkenal dibalik berbagai artis seperti Johnny Cash dan Jay-Z, meluangkan waktu setiap hari untuk mendengarkan musik yang baru dan mengeksplorasi berbagai jenis suara yang baru. Dengan mendedikasikan waktunya untuk proses eksplorasi kreatif, penulis membuat pikirannya kembali segar dan terbuka pada berbagai ide yang baru. Kedua, jaga ekspektasimu ketika memulai. Saat kecil, kita bahagia saat melakukan apa saja, bahkan hal kecil sekalipun. Kita membangun istana pasir atau menggambar dengan crayon, lalu menunjukkannya kepada orang dewasa. Sebelum kita sempat mendengar apa responnya, kita seringkali sudah keburu pergi dan mulai mengerjakan hal lain. Namun, seiring bertambahnya usia, ada beban di pundak kita untuk tampil sempurna. Apapun yang kita kerjakan, kita diharapkan untuk bisa memberikan hasil 100% atau bahkan lebih. Konyolnya lagi, pola pikir ini terus berada di benak kita bahkan saat kita melakukan sesuatu pertama kali. Kita berharap first time right. Tentunya ini sebuah ekspektasi yang mustahil, kan? Apakah kamu langsung berhasil memasak spageti yang rasanya sama seperti restoran bintang 5? Tentu saja tidak. Kamu perlu berlatih berkali-kali atau bahkan puluhan hingga ratusan kali hingga akhirnya kamu menemukan kombinasi yang sempurna. Jadi, ini yang harus kamu ingat. Ketika memulai sesuatu, buang jauh-jauh keinginan untuk tampil sempurna. Rendahkan ekspektasimu dan lakukan yang terbaik. Ketiga, belajar untuk cuek pada hal eksternal. Dalam berkarya, kita mungkin saja terganggu pada hal di luar dari membuat karya itu sendiri. Entah soal tenggat waktu, pemasaran sebuah karya, citra diri, pemikiran untuk menyenangkan konsumen, dan sebagainya. Suara eksternal ini bisa membuatmu terperangkap antara sisi dirimu yang merupakan seorang seniman, dan di sisi lain, kamu harus membuat keputusan bisnis yang bijak. Nah, kamu perlu belajar untuk melepaskan tekanan agar bisa mencapai ekspektasi diri sendiri dan orang lain. Perlu kamu sadari, tidak semua hal bisa kamu kendalikan. Entah jumlah orang yang suka atas karyamu, berapa banyak uang yang kamu hasilkan, dan sebagainya. Tapi yang bisa kamu kendalikan, adalah menciptakan karya sebaik-baiknya. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Sikutu Buku. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax